Atletico Madrid resmi keluar sebagai juara La Liga di musim 2020-2021. Sampai pekan ke-38, squad Los Rojiblancos memuncaki kelasemen dengan perolehan 86 poin. Perolehan tersebut unggul 2 poin dari Real Madrid di peringkat kedua. Cetak gol coba merangkum alasan Atletico Madrid bisa jadi juara La Liga di musim ini sebagai berikut. Wanda Metropolitano yang angker Pandemi virus COVID-19 yang sedang melanda dunia juga berdampak pada dunia sepak bola. Akibatnya mereka harus berlaga tanpa kehadiran pendukung di dalam stadion. Walaupun harus tanpa penonton, Wanda Metropolitano yang jadi markas Atletico Madrid masih saja angker. Hal ini terbukti dari catatan lagakandang squad Los Rojiblancos yang luar biasa. Sama seperti jatah lagakandang klub lainnya, Atletico Madrid memainkan 19 lagakandang. Hebatnya dalam 19 lagakandang tersebut, Luis Suarez dan kawan-kawan cuma kalah satu kali. Uniknya, klub yang berhasil curi 3 poin di Wanda Metropolitano bukan klub besar seperti Barcelona, Real Madrid, Sevilla, ataupun Real Sociedad. Pencurian 3 poin tersebut justru dilakukan oleh Levante. Levante sendiri adalah klub mediocre yang cuma kumpulkan 41 poin dan finish di peringkat 14 La Liga musim ini. Pada pertandingan La Liga pekan ke-24 tersebut, Atletico Madrid harus menyerah dengan skor 0-2. Gol pertama pada lagak tersebut tercipta lewat gol bunuh diri dari Mario Hermoso pada menit ke-30. Sementara gol kedua dicatat oleh Jorge de Frutos pada menit ke-95. Pada lagak tersebut, sebenarnya Joao Felix dan kawan-kawan unggul secara statistik dengan mencatatkan 28 tendangan dan 11 diantaranya mengarah ke gawang. Sayang dari 11 peluang tersebut, gak ada satupun yang berujung menjadi gol. Namun selebihnya, keangkeran Wanda Metropolitano juga menelan Barcelona sebagai korbannya. Pada lagak pekan ke-10, Barcelona ditekuk dengan skor 1-0. Sementara pada lagak kandang melawan Real Madrid, Los Rojiblancos berhasil menahan imbang dengan skor 1-0. Pertahanan paling solid Atletico Madrid adalah klub dengan pertahanan yang paling solid di La Liga musim ini. Hal ini langsung terlihat dari statistik di mana mereka jadi klub yang kebobolan paling sedikit. Sampai musim berakhir, skuad Los Rojiblancos cuma bobol 25 kali. Di posisi kedua ada Real Madrid yang juga solid, tapi kebobolan 3 gol lebih banyak. Barcelona yang berpredikat sebagai raksasa La Liga lainnya justru kebobolan sampai 38 gol. Menjadikannya kebobolan lebih banyak dibandingkan klub seperti Sevilla. Atletico Madrid juga mencatatkan kebobolan yang paling sedikit diantara Manchester City yang menjadi juara Premier League, Bayer Muncan yang juara Bundesliga, dan Inter Milan yang juara Serie A. Pertahanan yang solid ini terbentuk dari penampilan luar biasa dari Jan Oblak. Penjaga gawang asal Slovenia ini memang begitu sulit untuk ditembus oleh lawan-lawannya. Di La Liga musim ini, Jan Oblak memang tampil nggak tergantikan di bawah mistar gawang Atletico Madrid. Total Jan Oblak sudah memainkan 38 laga dengan cuma bobol 25 kali dan meraih 18 klinsit. Salah satu penampilan terbaik dari Jan Oblak terjadi pada laga pekan ke-35 lawan Barcelona. Pada laga yang digelar di Camp Nou tersebut, kedua tim mengakhirinya dengan skor 0-0. Tampil sebagai tuan rumah, Barcelona mendominasi dengan penguasaan bola mencapai 59 persen. Blaugrana juga catatkan 12 sendangan dan 7 diantaranya berhasil mengancam Jan Oblak. Hebatnya, Jan Oblak berhasil menggagalkan seluruh peluang yang didapatkan Lionel Messi dan kawan-kawan. Pada laga tersebut, Oblak juga meraih rating-skor yang tertinggi yakni 8,3. Kedalaman Squad Yang Mumpuni Atletico Madrid jadi salah satu klub dengan kedalaman squad terbaik di La Liga musim ini. Di sektor pertahanan terdapat back-back top seperti Jose, Maria Jimenez, Renan Lodi, sampai Kieran Trippier. Di lini tengah, Los Roji Blancos diperkuat oleh gelandang-gelandang beken seperti Marcos Liorente, Koke, Saul Dinges, sampai Yannick Carrasco. Sementara di sektor penyerangan, Atletico Madrid berhasil menggempur lawan-lawannya dengan Luis Suarez, Joao Felix, sampai Angel Corea. Pemain-pemain cadangannya pun bisa diandalkan setiap saat mereka dibutuhkan. Mulai dari Lucas Torreira, Jovri Kodogbia, Pitolo, sampai Musa Dembele. Sementara itu, Atletico Madrid juga bukan tim yang bergantung pada kehebatan satu pemain saja. Rosloji Blancos masih bisa meraih tiga poin penuh tanpa diperkuat oleh pemain-pemain bintangnya. Sebagai contoh, Atletico Madrid berhasil mengalahkan Barcelona tanpa diperkuat bomber asal Uruguay andalannya, yakni Luis Suarez. Selain itu, mereka juga kalahkan Real Madrid tanpa kehadiran Joao Felix. Bandingkan dengan Barcelona yang menggantungkan nasibnya kepada Lionel Messi atau Real Madrid yang kesulitan mencetak gol tanpa Karim Benzema. Selain itu, Atletico Madrid juga punya sejumlah pemain yang serba guna. Sebagai contoh, ada Marcos Llorente yang berposisi utama sebagai gelandang tapi bisa ditempatkan sebagai sayap ataupun back sayap. Kehadiran Luis Suarez Atletico Madrid mungkin jadi klub yang paling beruntung di musim ini. Alasannya, mereka berhasil mendapatkan salah satu striker terbaik di dunia, yakni Luis Suarez secara gratis. Mantan bomber Liverpool tersebut sudah nggak dibutuhkan lagi oleh Barcelona. Walaupun sudah berumur 34 tahun, tapi Luis Suarez masih membuktikan dirinya sebagai penyerang yang haus gol. Sebagai contoh, pada laga pekan ketiga La Liga melawan Granada, Suarez berhasil tampil luar biasa. Pada pertandingan yang menjadi debutnya tersebut, Suarez sukses cetak dua gol dan satu asis. Dua golnya tersebut dicetak pada menit ke-85 dan 93. Sementara, satu asisnya diberikan kepada Marcos Llorente. Suarez juga mencatatkan statistik yang ngapik di La Liga musim ini. Total, Suarez sudah memainkan 32 pertandingan dengan cetak 21 gol dan tiga asis. Torehan gol itu jadi yang terbanyak di Atletico Madrid mengungguli Marcos Llorente, Angel Corea, dan Joao Felix. Menjadikannya sebagai pemain Los Roji Blancos yang paling produktif di musim ini. Barcelona tentu menyesal membuang Luis Suarez yang ternyata mampu mengandaskan mimpi mereka memenangkan trofi La Liga. Setelah pekan terakhir, Luis Suarez menyampaikan isi hatinya di hadapan media. Dia mengatakan Barcelona tidak menghargainya. Mereka meremehkan dan Atletico Madrid membuka pintu kesempatan. Dia berterima kasih kepada klub tersebut karena percaya kalau Luis Suarez belum habis. Selain punya squad yang tampil impresif, keberhasilan Atletico Madrid di La Liga musim ini juga disebabkan oleh rival-rivalnya yang tampil buruk. Secara mengejutkan, nggak seperti biasanya, Real Madrid yang berstatus sebagai juara bertahan justru tampil pasang surut. El Real bahkan dikalahkan oleh klub kelepapan bawah seperti Cadiz, Alaves, sampai Levante. Barcelona yang merupakan klub raksasa La Liga lainnya mengalami nasib serupa dengan Real Madrid. Blaugrana harus tertunduk malu setelah dikalahkan oleh Getafe, Cadiz, Granada, sampai Celta Vigo. Real Madrid sendiri mengalami kemunduran setelah cedera panjang yang dialami oleh back andalan mereka Sergio Ramos. Selain itu, sejumlah pemain juga mengalami penurunan performa. Sementara Barcelona belum bisa beradaptasi penuh dengan pelatihannya Ronald Koeman. Apalagi Jared Pique yang jadi pemain andalan di lini pertahanan harus sering menepi karena cedera lutut. Barcelona sendiri sempat jadi kandidat kuat setelah meraih poin yang sama dengan Real Madrid. Sayang Blaugrana justru ditahan imbang oleh Levante dan dikalahkan oleh Celta Vigo. Itulah sejumlah faktor yang mendukung kehebatan Atletico Madrid di La Liga musim ini. Bagaimana menurutmu apakah Atletico Madrid memang layak menjadi juara di musim ini? Coba tulis di kolom komentar di bawah.